Pasar real estate China sedang kesulitan. Harga rumah baru di negara tersebut turun selama 8 bulan berturut-turut di bulan Februari. Itu menurut data resmi dari Beijing yang dirilis hari Jumat. Harga rumah turun 1,4 persen dari tahun ke tahun, menandai penurunan terbesar dalam 13 bulan. Sektor real estate China yang mencakup seperempat perekonomian negara tersebut telah terjerumus ke dalam krisis. Dulunya merupakan mesin pertumbuhan, sektor ini kini menyeret perekonomian China turun ke bawah. Pengembang real estate terbesar kedua China, Evergreen, mengalami gagal bayar pada tahun 2021. Lebih dari 50 pengembang kemudian mengikuti jejaknya dan ribuan masyarakat telah kehilangan pekerjaan mereka. Otoritas telah mencoba untuk menghidupkan kembali sektor ini dengan langkah-langkah bertahap alih-alih stimulus besar. Mereka memotong pembatasan untuk memikat pembeli rumah. Meminta bank-bank negara untuk meningkatkan pinjaman untuk proyek-proyek perumahan dan juga membantu menurunkan suku bunga hipotek. Namun para analis mengatakan kepada Reuters bahwa dibutuhkan waktu agar permintaan, juga pendapatan dan kepercayaan pembeli rumah untuk pulih tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!